100.000 lebih muslimat Nusa Indonesia bakal serbu Jakarta Kota Jakarta akan bersiap kedatangan lebih dari 100.000 kaum muslimat dari berbagai daerah di Indonesia Kedatangan mereka adalah untuk menghadiri acara Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama, Nuh Acara yang bertemakan Hirmah Muslimat Nuh, Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa itu, akan digelar Sabtu Minggu tanggal 26-27 Januari di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat, PP, Muslimat Nuh Hovifah Indar Perwangsa dan Ketua Panitia Harlah ke-73 Yeni Wahid Alhamdulillah persiapan Harlah ke-73 Muslimat Nuh mendekati final Kegiatan peraharlah adalah santunan seribu yatim, Sabtu 26 Januari 2019 di GBK, dilanjutkan geladi bersih dan persiapan menerima kedatangan jamah, kata Hovifah dalam konferensi pers di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25.1 Dia menjelaskan, para peserta mulai berdatangan pada Minggu Dini Hari dengan agenda Salat Tahujud dan Hajat serta Istiharah pada pukul 2 lewat 30 menit WIB hingga dilanjut Salat Subuh berjamaah Lalu, nantinya para peserta akan melakukan Hataman Kuran bersama para mulimat Nus Indonesia Setelah Salat Subuh Hataman Kuran seluruh Indonesia Saya ingin sampaikan bahwa Hataman Kuran kita lakukan sejak bulan November yang lalu setiap bulan tidak kurang dari 2.000 Hatam Kuran, ujar Hovifah Presiden Jokowi, dia mengungkapkan, dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut Tidak hanya itu, para Menteri Kabinet Kerja juga ikut hadir Insya Allah hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Duta Besar Negara Sahabat, PW Muslimatnu seluruh Indonesia Cabang-cabang Muslimatnu berpresasi dan pimpinan cabang istimewa Muslimatnu dari luar negeri, kata Hovifah Dia mengatakan, dalam acara tersebut juga akan ada deklarasi laskar Muslimatnu anti Hoax dan ujaran kebencian yang selanjutnya akan dilakukan di setiap harlah Muslimatnu di semua tingkatan di seluruh Indonesia Dengan begitu, pihak Panitia berharap warga Jakarta dapat memaklumi jika beberapa ruas di sekitar GBK terjadi kemacatan dan kepadatan Kami ingin mengawali permohonan maaf jikalau ada mungkin daerah-daerah tertentu yang kemudian akan terkendala oleh arus transportasi yang berasal dari berbagai daerah yang akan memadati GBK Kami mohon maaf, ujar Hovifah